Intro Kreativitas warga kampung tua Tanjung Umar Batam, Kepulauan Riau untuk menjadikan daerahnya sebagai destinasi pariwisata mendapat dukungan penuh dari BP Batam, Pemko Batam, dan lembaga-lembaga lainnya melalui acara promosi Tanjung Umar Berpelangi yang digelar pada Senin 26 November 2018 dilakukan penanda tangan dan kesepakatan untuk bekerjasama dalam pengembangan berbagai fasilitas pendukung maupun upaya promosi oleh 30 lembaga, yayasan, dan perusahaan swasta di Batam Kepala Biro Umum dan Kesekretariat Badan Pengusahaan BP Batam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Ilham Eka Hartawan mengatakan Untuk membantu membangun ekonomi masyarakat, BP Batam akan sepenuhnya mendukung pengembangan pariwisata area Tanjung Umar Berpelangi ini Ide dan kreativitas warga yang merupakan hal baru dan unik ini telah mendambah nilai destinasi pariwisata di kota Batam Kreativitas yang muncul dari masyarakat dengan apa namanya tujuannya beda dengan yang lain, jadi tidak kopi pasta dengan apa namanya yang sudah ada Ini baru, baru, tadi ada beberapa kegiatan juga nanti disini akan dilaksanakan Nah program seperti inilah yang dari masyarakat ini yang kita tunggu-tunggu Bagi saya di BP Batam, nah ini kreativitas masyarakat yang harus di untuk maju seperti itu yang harus kita kembangkan, kita menjauhkan Inisiator komunitas Tanjung Umar Berpelangi Nur Atiyah mengatakan Dengan dibantu oleh para seniman, Kampung Tua Tanjung Umar akan disulap menjadi kampung pariwisata Untuk menambah keunikannya, semua rumah dilukis dan dicat berwarna-warni Selain menyuguhkan budaya daerah dan kuliner, ke depannya akan diadakan homestay bagi wisatawan yang berkunjung Untuk mengembangkan destinasinya seperti pihak wahana air, wisata digital, tempat foto-foto selfie, wisata kuliner Yang kita tahu bahwa Tanjung Umar selama ini selalu menjadi objek wisata kuliner setiap tahunnya pada bulan Ramadan Nah ini yang akan kita terus lanjuti, kalau bisa bukan hanya di bulan Ramadan saja wisata kuliner ini ada Tetapi kita akan mengupayakan setiap hari wisata kuliner itu mulai ada mulai bulan depan, Desember Selain promosi, bentuk dukungan yang diberikan oleh beberapa lembaga, yayasan dan perusahaan swasta di Batam Adalah berbagai fasilitas pendukung untuk menjadikan Tanjung Umar Berpelangi menjadi kawasan yang nyaman, hijau dan bersih Pada kesempatan ini, BP Batam telah membantu puluhan unit tempat sampah, tanaman hias, sayuran hidroponik dan yang lainnya Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian melaporkan